Hai assalamualaikum pagi ini saya iseng ke terminal Tanjung Priyuk memang rencananya tadinya mau ke Tegal ya ke tempat teman cuma siangan bangunnya jadi bisnya sudah sudah berangkat zaman 30 Nah keluar dari tempat saya dari rumah saya naik agar pokor Tanjung Priyuk jurusannya saya istilahnya ngeteng aja ya naik itu ya dari Jempa Kaputih sampai dengan Tanjung Priyuk penumpangnya tadinya sih banyak sekali cemak tadi sudah turun di Jempa Kaputih dan di Jalanin Sunter lalu lintas pagi ini enggak begitu ramai jadi perjalanan cukup lancar ya tidak seperti hari kerja yang banyak sepeda motor Nah kita memasuki area permai ini banyak penumpang yang turun hanya menyisakan sekitar empat orang dan ini sudah masuk di area Enggano untuk segera masuk di terminal Tanjung Priyuk kelihatan sepi tidak ada aktivitas yang berarti ya teman-teman karena memang ini hari Sabtu ya Nah di Priyuk tadi saya lihat ada dua budiman di sana ya dari Tasik jurusan Tanjung Priyuk dan Karangponcong Tanjung Priyuk ini yang Karangponcong Tanjung Priyuk merupakan bis pagi ya dari terminal Tanjung Priyuk ini adalah BCB 344 yang dibawa oleh Pak Tarihati dengan kondektor Mas Ratno pukul 8.00 BCB 344 ini mulai jalan keluar terminal untuk menuju ke Karangponcong Tanjung Priyuk Sedangkan bis satunya 345 pagi tadi berangkat dari Karangponcong menuju ke Tanjung Priyuk dengan driver si Boy dan kondektor Pak Ade tidak lama saya di Tanjung Priyuk saya segera kembali lagi ke Cempaka Putih cuma saya sudah sejak sebelum pandemi saya tidak naik Transjakarta ini saya mencoba naik Transjakarta Nah untuk teman-teman yang mau naik Transjakarta ya sebelum masuk siapkan dulu aplikasi peduli lindungi untuk men-scan barcode atau Q-code yang ada di pintu masuk disitu ada petugas yang jaga nanti setelah di scan dan data kita sudah masuk petugas akan mengecek suhu tubuh kita kemudian kita diperkenalkan masuk untuk menunggu bis tujuan yang akan kita tumpang kebetulan yang ada di sini adalah tujuan Tanjung Priyuk PGC2 nah Tanjung Priyuk PGC2 ini melewati jalur Kodamar Kapak Gading ya dan Sunter nah saya turun di halte Cempaka Mas atau Cempaka Putih ini di sini perjalanannya cukup panjang jembatannya cukup panjang ya karena dari utara terus ke selatan naik lagi turun lagi dan tadi sempat salah jalan karena saya ikut yang jalur turun ternyata jalurnya ada di sebelah dan baru bisa masuk setelah kita meng-tap itu adalah jembatan penyeberangan Cempaka Putih panjang sekali ya teman-teman oke saya pulang dulu sampai di sini dulu teman-teman terima kasih Assalamualaikum Hai 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 Terima kasih.